Ini adalah video yang memperlihatkan seorang wanita Aceh, asal Kabupaten Pidi, diduga nyaris menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking di Malaysia. Video yang berdurasi 6 menit 19 detik tersebut diunggah oleh akun Facebook Samsul-Samsul pada Sabtu 23 April 2022. Terlihat dalam video itu, Ketua Sosialisasi Umah Bansigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukhari bin Ibrahim sedang menginterogasi seorang wanita. Belakangan wanita tersebut diketahui bernama Nurmani berusia 47 tahun, warga Gampong Rawa Kejamatan Pidi, Kabupaten Pidi, yang menjadi korban human trafficking di Malaysia. Menurut pengakuan Nurmani, dirinya pergi ke Malaysia dengan menggunakan jalur ilegal pada selasa 12 April 2022 lalu. Ia menyebut bahwa dirinya sudah sering menggunakan jalur ilegal tersebut untuk bisa pergi ke Malaysia. Namun Nurmani menyebut kepergiannya kali ini melalui sebuah agen yang kemudian ditampung oleh seorang warga Aceh di sebuah tempat. Ia mengaku baru mengetahui saat tiba di Malaysia bahwa dirinya menjadi korban perdagangan manusia. Wanita tersebut juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal. Nurmani mengaku mendapat tawaran pekerjaan pada rumah pria asal India dengan bayaran 14.000 ringgit selama 2 tahun. Namun, ia tidak menerima gaji selama 4 bulan karena itu Nurmani pun melarikan diri. Pengakuannya rumah pria India tersebut beralamat di Taman Kandar nomor C 19 Puchong Selangor. Nurmani pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan karena suaminya sudah ditangkap polisi karena kasus pidana. Ia meminta kepada ketua Suba untuk segera menangkap dan melaporkan pelaku orang Aceh tersebut yang tega memperdagangkan dirinya. Tengku Bukhari bin Ibrahim menyebut pelaku adalah orang Aceh asal Kabupaten Pidi. Ia mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian setempat karena kasus yang sama, yakni penampungan orang pada sebuah rumah dan juga perdagangan manusia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton.